Mobil sedan Ludes terbakar saat melintas di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta pada dini hari tadi. Insiden kebakaran juga terjadi di sebuah SPBU di Jalan Sawahan, Kota Padang saat sedang beramai-ramai antrian pengunjung. Insiden terbakarnya sebuah mobil sedan tersebut terekam video amatir warga yang melintas di kawasan Gerbang Pemuda Senayan pada Sabtu pagi. Semula asap tebal keluar pada bagian mesin mobil yang lama-kelamaan disusul koparan api hingga membakar seluruh bagian mobil. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas damkar menerjunkan satu unit mobil pemadamnya. Menurut saksi, sang pemilik kendaraan yang melajukan kendaraannya dari arah TVR itu sedang melakukan tes kecepatan mesin. Pengemudi menyadari ada yang tak beres saat kepulan asap mulai keluar. Untungnya tidak ada korban jiwa. Sementara di kota Padang, Sumatera Barat, kepanikan terjadi di sebuah SPBU Jalan Sawahan saat api berkobar di sejumlah mesin dispenser pengisinya Jumat sore. Tampak keluarga dan karyawan SPBU berusaha menyelamatkan sepeda motor yang terparkir dari jilatan api. Kebakaran diduga berasal dari sebuah mobil angkutan kota kuning yang membeli bensin dalam kemasan cirijen. Api pun langsung menyambar ke salah satu mesin pengisian hingga menyambar ke tiga mesin dispenser di SPBU tersebut. Selain rokok, kegiatan pengisian BBM melalui botol-botol cirijen tersebut diduga menjadi penyebab utama kebakaran di mesin SPBU.